Saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah SWT, memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand warung stick and shake. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang tercedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah SWT, memiliki kurang lebih 1.700 karyawan. Lewat brand warung stick and shake. Terus ada bebek selama, ada kuliner-kuliner yang lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan, dengan kita masuk menjadi pemegang saham di Ayang Bakar Mas Mono. Yang jelas dialami oleh karyawan Paitren dan saya menjadi kuasa hukumnya, itu kan sebenarnya tidak terlalu banyak dibanding dengan dia misalnya buka cabang sana, buka cabang sini, kan begitu kan. Itu sebenarnya ya uang recehan lah. Tetapi memang dasarnya Yusuf Mansur memang sudah mungkin niat tidak mau mengembalikan. Ini kan sudah menurut saya ada, memang sudah berniat untuk tidak mengembalikan. Jadi bagaimana caranya, pokoknya tidak mau mengembalikan. Jangankan itu yang sudah ada putusan pengadilannya lalu banding sekarang sampai dengan kasasi, kan Mas? Iya, betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim nih, Waroeng, Steak and Shake, dan Bebek Selamat. Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, ada Obong. Nah dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya, ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget-banget paling bawahnya deh, gitu. Tapi Alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100-200 juta per hari. Subhanallah kan, itu belum dari unit-unit usaha yang lain. Terima kasih banyak saya yang cuma bagian doa di sini. Saya yang bukan siapa-siapa di sini, ini miliknya orang-orang hebat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar-benar mendeklare soal pajak juga, yang benar-benar mau taat dan patuh soal pajak juga. Akhirnya menjadi kebaikan banyak. Ya hampir, bukan hampir ya, sekitar 2 ribu dah. Karyawan juga ikut makan, ikut mencari riski di sana, dan itu sekali lagi kebaikan para pelanggan insya Allah. Dan selamat buat para pengusaha, pedagang, pebisnis, yang masih terus aja berusaha, berdagang, berbisnis di tengah-tengah pandemi yang hebat seperti ini. Hebat. Mulutnya yang gak ngeluh, pikirannya yang gak ngeluh, perasaannya yang gak ngeluh, hatinya yang gak ngeluh, kehidupannya terus dibawa berjuang, dibawa baik. Negeri ini akan berterima kasih buat saudara semua. Jazakumullahu khairan. Insya Allah ahsan al-jajah. Allah yang akan membayar lebih baik lagi. Semangat. Jangan kemudian putus asa. Banyak harapan dan terus bergerak. Doain, mudah-mudahan warung yang ini menuju pada 200 cabang, mudah-mudahan di 2021 akhirin 200 cabang, sehingga kemudian pajaknya bisa 2 kali lipat. Yang mudah-mudahan malah bisa semilir sehari pajak. Amin. Makasih ya para pelanggan yang setia. Assalamualaikum. Nah berdasarkan warung grupnya, berdasarkan warung grupnya, itu Jodi Bruto Suseno di bagian warung grup. Jodi itu direktur utama. Siti Hariani Nurutami direktur dan Haja Siti Maimunah adalah komisaris. Warung Stik Indonesia itu dibawa dengan warung grup. Melihat dari suasana di sana, kalau istrinya sebagai komisaris, tentu istrinya punya peran andil besar di sana. Dan mungkin sahamnya besar juga. Karena di warung grup itu, itu hanya Jodi, istri Jodi dan istri Yusmansur. Dan itu, dan itu nanti saya kasih tahu ya, kenapa seperti, kenapa Yusmansur itu menganggap dirinya di bawah-bawahnya. Karena emang nggak ada nama dia, tapi nama istrinya ada sebagai komisaris. Misalkan warung Stik baru cuma 5 cabang, dimodali sama warung grupnya. Jadi 20 cabang, jadi 100 cabang. Nah yang bebek sama jadi 5 cabang, jadi 10 cabang. Nah warung grupnya menguasai porsi nilai tertinggi di investasi saham tersebut. Makanya, ya, kalau melihat dari posisi tersebut ya, Yusmansur otomatis dalam tanda kutip melalui istrinya. Melalui istrinya dia punya pendudukan yang sangat tinggi di perusahaan, semua perusahaan itu. Oke saya bisa sebut Yusmansur itu Fir'an. Maka Fir'an juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Korun. Siapa kayak itu? Itu adalah Jody Brotosusena. Jody Brotosusena. Pemilik dari? Warung Stik. Warung Stik, ya. Iqbal menegaskan, jika adanya Jody di setiap pengumpulan dana oleh Yusmansur, baik sedekah atau investasi, merupakan salah satu kedok untuk mengkamuflase aliran dana ke warung Stik. Saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jam'an dari Malaysia, yang ditahan oleh pihak imigrasi di Patam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar gak cerita itu? Aduh Pak Dar, soal cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody. Masih perang banyak. Hampir setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang asetnya, gitu. Hampir setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang asetnya, gitu. Hampir setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang asetnya, gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga gak tau. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jam'an. Artinya, uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Artinya, uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Dalam sebuah wawancara, Jody juga menjelaskan, jika benar bahwa warung stik sepenuhnya dibuka dengan modal sendiri dan dibuka hanya dalam selang waktu 3 atau 4 bulan saja. Jika satu outlet plus property dihargai 20 miliar, lalu berapa keuntungan warung stik untuk balik modal dan membuka cabang baru dengan secepat itu? Tahun 2001 terus, tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus, sampai sekarang. Tahun 2001 terus, tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus, sampai sekarang. Tahun 2001 terus, tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus, sampai sekarang. Tahun 2001 terus, tiap 4 bulan, 3 bulan, terus kita buka cabang terus, sampai sekarang. Tahun 2022 kita sudah punya 107 cabang. Semua kita ngembangin outlet ini dengan modal kita sendiri. Semua kita ngembangin outlet ini dengan modal kita sendiri. Semua kita ngembangin otet ini dengan modal kita sendiri. Semua kita ngembangin otet ini dengan modal kita sendiri. Gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadikan motor hanya untuk dibuat hari-hari. Tahu nggak? Jodi malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung stek. Jodi malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung stek. Jodi malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung stek. Kan kita bingung lah sebagai sesama usaha ya. Ntar dulu nih. Ini bukannya satu kotor terjual untuk nutup kotor yang lain. Kok dia malah nambah kotornya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya jaman lah. Ya lebih banyak daripada bank loh Wak. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya jaman lah. Ya lebih banyak daripada bank loh Wak. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya jaman lah. Ya lebih banyak daripada bank loh Wak. Ya lebih banyak daripada bank loh Wak. Iqbal, artinya Mas Iqmal mau bilang bahwa warung stek di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan ke warung, warung stek di mana-mana. Sebagian dari warung stek itu jelas. Modalnya dari duit-duit itu. Gue udah bilang. Jangan ngaji yang mau esok-esok. Lu pandau sih. Sampai jumpa. !